Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Kota Tasikmalaya melakukan penyemprotan eko-enzime di tempat pembuangan akhir, TPA, Ciangir, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa, 29 Agustus 2023, penyemprotan larutan eko-enzime tersebut merupakan yang pertama kalinya. Denny Diana mengatakan bahwa kadar gas metan sangat berbahaya, mengingat apabila gas tersebut terkena percikan api sedikit saja, dapat menimbulkan api yang cukup besar. Denny juga mengatakan bahwa rencananya penyemprotan eko-enzime terhadap TPA Ciangir ini tidak akan dilakukan kali ini saja, namun pada penyemprotan berikutnya pihaknya akan menguji kualitas udara di kawasan TPA Ciangir. Langkah pertama, tambah Denny, baru akan diagendakan seminggu sekali. Mengurangi kadar gas metan, itu kadar gas metan ini sangat berbahaya, kalau terkena api sedikit saja bisa menimbulkan api yang cukup besar. Jadi, zat atau larutan eko-enzime ini bisa memberikan kontribusi terhadap memperbaiki kualitas udara di sekitar TPA. Jadi, kali hari ini kami menyemprotkan kurang lebih 10 larutan eko-enzime sebanyak 10.000 liter, sama dengan BPPB Foto Tasik. Dengan langkah ini, apakah efektif Pak? Kita coba, jadi ini tidak hanya kegiatan sekali ya, tapi akan terus, misalnya nanti saya akan lab, juga saya akan turun, menguji di sini, kalau itu udara di sini, kalau misalnya belum turun, ya kita terus lakukan lagi, lebih sering lagi. Mungkin di tahap pertama ini seminggu sekali, berikutnya bisa sebulan sekali. Ada di berapa titik Pak, selain di sini? Nah, untuk hari ini di TPA saja, dan besok adalah di wilayah kota. Besok sekalian penyiraman ruang-ruang terbuka hijau, dan juga memberikan nutrisi terhadap tanah, dan membersihkan udara di wilayah kota Tasik. Jadi, dua hari ini kita akan fokus untuk membersihkan lingkungan di wilayah kota. Seberapa buruk sih Pak sekarang kondisi polusinya Pak? Ya, di antaranya itu, itu hanya persiapan adipura juga, tapi ya ini merupakan agenda yang telah kita rencanakan jauh-jauh hari, untuk memperbaiki kualitas tanah, kualitas udara, dan kualitas air di wilayah kota Tasik. Untuk di TPA sendiri, Rp10.000 sudah mencukupi, Pak? Saya kira Rp10.000 sendiri belum cukup ya, nanti saya lihat, berusaha mobil damkar kembali ngembil air, kalau misalnya masih kurang, ya kembali lagi, sampai ikatkan lagi lebih dari Rp10.000 liter. Emang selama berdiri TPA belum pernah jalan-jalan waktu untuk air atau ini? Nah, ini memang istilahnya teknologi baru ya, yang kita akan coba terapkan di sini. Pak, terkait kondisi udara sendiri sekarang emang lagi buruk atau gimana Pak di kota Tasikmalai sendiri? Kota Tasik masih bagus, masih kalau pengukuran kami, kondisi udara kota Tasikmalai adalah skala bagus ya. Nah, kan harus diantisipasi. Jadi, kondisi bagus harus kita pertahankan, kita jaga, sehingga raya upaya, kami upaya menyebarga, ataupun menyemprotkan ekohizim di wilayah kota. Itu untuk meningkatkan kualitas udara lebih baik lagi. Di Rp10.000, 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 di Rp10.000. Kita mendapatkan ekohizim itu dari komunitas ekohizim di kota Tasikmalaya. Hanya mungkin belum sampai ke sana, apa namanya, belum ada daerah yang belum menguplikasikan ini, dan kita Tasikmalaya di Jawa Barat mungkin yang pertama kali ini. Pak, ada rencana untuk Pemkot produksi ekohizim sendiri? Jadi, kalau saya pribadi, dinas, ada rencana. Ada rencana ya? Ada rencana memproduksi. Yang kami lakukan sekarang adalah membina komunitas yang sudah ada. Membina komunitas yang sudah ada, terus mengerjukan ekohizim itu berasal dari, saya jelaskan lagi lagi ya, berasal dari limbah buah dan sayuran. Difermentasi dengan larutan gula merah ataupun bolase, dengan air putih, dibiarkan selama 3 bulan. Jadilah ekohizim. Jadi, ekohizim ini merupakan solusi terhadap sampah organik juga. Tapi sampah organik terpilih ya, bukan sayuran atau buah yang busuk. Tetap buah, bisa buah atau sayuran yang masih segar, kita olah, kita fermentasi, jadi ekohizim. Membina komunitas yang sangat banyak kali, diantaranya untuk memperbaiki balik suatu darah. Bisa, bisa membuat diri-diri rumah. Dan saya sampaikan kepada rakyat-rakyat, masyarakat, 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 Tahun ini, bulan Desember, saya punya program memenuhankan ketipu liter ekohizim di permukaan, air permukaan kotak plastik. Target pertama saya menjadi... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!